Atau buah pencaro Maksudnya? Ngomong-ngomong sempurna, nangis apa? Ngomongnya aku Kenapa? Aku sama anakku tuh Cepit di sana Wana Wisata Air Panas Padusan berlokasi di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Terletak di kaki Gunung Mulirang, tempat ini memiliki panorama alam begitu elok dengan udaranya yang berhawas sejuk. Seheran, di sini pernah menjadi lokasi wisata andalan di wilayah Mojokerto. Namun, semenjak terjadinya diniatragedi banjir bandang beberapa tahun lalu yang memporak-porandakan tempat ini dan menelan banyak korban jiwa, pemandian air panas yang dikenal dengan nama Sendang Gambiran ini ditutup untuk selamanya. Bencana itu, konon menjadikan lokasi ini penuh aura mistis dari arwah para korban yang belum sempurna kematiannya. Sekaligus, menjadi tempat berkumpulnya energi negatif. Benarkah cerita tersebut? Kami penasaran dengan makhluk garut di tempat ini. Wajah mediator ini terlihat garang Seolah-olah ia enggan berkomunikasi dengan kami Assalamualaikum Enggak, kami tidak melarang, kami butuh informasi Anda bisa berbagi informasi Bisa Ya, lalu perkenalkan dulu nama Anda siapa Ini Sabto komputer King Sabto King Sabto komputer Anda tahu penyebabnya karena apa? Ha? Ha? Silahkan, berbagi cerita sama kami Bagaimana itu bisa terjadi Oke, ini biar Ada yang salah gunakan Oh, banyak yang bertapa di tempat ini Apa yang mereka harapkan dari bertapa di sini? Boleh, parang-parang Benda-benda pusaka Selain itu, ilmu gitu atau pangka, jodoh juga bisa? Oke, saat mereka bertapa, apa yang mereka bawa? Terus, terkabul gak segala permintaan mereka? Gak mesti Gak mesti Kalau menurut Anda siapa yang mengabulkan? Ya, ikan Ya, ikan Penunggu di sini Bukan Allah SWT Nah, lalu hubungan Anda dengan tempat ini Kenapa Anda bisa berada di sini? Itu karena apa? Tiba-tiba, ia mengarah ke suatu tempat Apa yang enaknya tunjukkan? Anda sudah berada di sini, Pak? Aku menjual penjual Maksudnya? Ngomong-ngomong, sehingga ini nangis, kabar Tidak tahu, ada yang dikirim fatih, Kak Ya, nanti kita berdoa buat orang-orang yang menjual itu Anda bisa menjawab pertanyaan ini, Pak? Anda bisa jawab atau tidak? Ya, lalu jasad orang-orang yang meninggal itu Terbawa air banjir bandang itu Semuanya ditemukan atau tidak? Tidak, semua ditemukan Nah, yang tidak ditemukan jasadnya itu mereka kemana? Di sini kebanyakan Igu Anda tahu gak bahwa air itu berfungsi untuk mengobati berbagai macam penyakit? Iya, benar Kalau menurut Anda Bisa menyembuhkan penyakit apa saja? Bekal Terus? Gak mungkin Bekal-bekal Caranya bagaimana mengobati berbagai macam penyakit itu? Ya, terus nampaknya gunung Ada gak yang meyakini bahwa air itu juga bisa membuat awet muda Atau mendatangkan rezeki atau jodoh? Ada gak? Atau ada yang pernah kungkung di situ? Banyak Biasanya mereka yang meyakini bahwa ada kekuatan magis di air itu Datang itu saat apa sih? Malam Jumat? Atau siang hari? Pagi hari atau malam? Malam hari Nah, butuh berapa lama mereka berada di sekitar air itu? Lung cam sampai telung cam Berarti tidak ada syarat bagi sebangsa Anda ya Untuk orang-orang yang memang ingin niat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakitnya Oke, makasih ya atas informasinya Assalamualaikum Tak lama, mahluk ini pun pergi Tapi kami masih membutuhkan informasi Proses mediumisasi ditempu kembali Nama Anda siapa? Yang mengaku sebagai salah satu korban banjir bandang Kenapa? Aku sama anakku itu jepit di sana Terjepit di mana? Di sana Kenapa? Kok bisa Anda sama anak-anak Anda terjepit itu karena apa? Anakku segini Aku ajak main-main Mau nyeret-nyerang Anda penyeri bandang juga Sudah itu semuanya Semuanya hancur semuanya Aku jepit maukan gak bisa, mbak Semuanya meninggal dunia? Semuanya Semuanya Tidak ada yang menolong saat itu? Tidak ada, mbak 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 Pasuruan Nihat ke sini tadinya untuk wisata ya Nama Anda siapa? Nama saya, selesai Umur Anda? Sekitar berapa? Sekitar berapa, bu? 35 Anda kan berapa umurnya? 5 tahun 5 tahun Bisa ceritakan Makhluk-makluk gaib Yang suka mengganggu di sini Atau yang suka Memwujudkan diri Wujudnya seperti apa? Ada kebala Ada tangan-tangan Tumpangnya Pergurung panggur di sini Tapi mereka suka mengganggu gak Salah pengunjung di sini? Kalau gak ditanggu Mau ganggu Sepertinya Sudah ada makhluk berbeda Yang menguasai tubuh mediator ini Bagaimana kelanjutannya? Tetap di dua dunia Assalamualaikum 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 Tenang dulu Tenang dulu Anda ini siapa? Hei Anda ini harimau Anda ini Awas jangan ngangkat-ngangkat Anda ini wujudnya binatang Iya Iya Ya udah terima kasih Atas informasinya ya Dirasa akan membahayakan Mediator Dinetralis sirgus iro Seketika saja Seseorang sudah Sadarkan diri Agaknya sudah dikuasai Menghidup takasat mata Tidak berselang lama Ia berlari ke suatu tempat Apa yang ia tuju? Apa yang ia tuju? Kita mau nyari informasi Biar semua orang tahu Gimana Apa yang terjadi disini Anda bisa tenang Matam Kalau ada Assalamualaikum Assalamualaikum Anda siapa? Senodrajad Siapa namanya? Senodrajad Apa hubungan Anda Dengan tempat ini Seno? Oh Anda penunggu disini Oh Anda punya jenggot ya? Anda kalau disini Bertempat dimana? Kenapa Anda memilih Di pohon ini? Kenapa sih Banjir-banjirnya Katanya kerap terjadi Di tempat ini Hingga menelan korban Banyak Hasilnya Hasilnya Saya menemui itu Banyak nanti Tidaknya dikaisi Oke Nah Terus? Aku Was Menemui Tondo Tondo Ibu Suara Buka itu Oleh Satu Ibu Aku Was Tengok 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 Lalu bagaimana Caranya Anda Memberikan tanda Kepada mereka Yang salah Kelakuannya Ya Kadang Tak iban Kadang Bungkini Senggung Bungkini Petuai Tak iban Kalau yang Tadi Tiba-tiba Masing Terus Marah Marah Siapa? Oh Ibu Anak Tua Kenapa sih? Kok tiba-tiba Frontal Itu Apa Apa Suka Mujudkan Diri Sama Para Pengunjung Di Sini Wujud Anda Kaki-kaki Tua Juga Atau Bisa Berbagai Macam Tengok 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 Gawet Batik Gawet Klam Tengok Tahu Bahwa Di Kolam Pemandian Air Panas Itu Bisa Mengembati Penyakit Tapi Kenapa sih Banyak orang Menyakuin Bahwa Airnya Penyakas Tidak Rupanya Ada Benda gaib Yang Hendak Berwujud Di Tempat Ini H H Luget Tentu 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 Alhamdulillah, tak butuh waktu lama untuk mewujudkan benda tersebut. Tetap di dua dunia. Terima kasih telah menonton. Kami masih butuh informasi. Satu mediator telah bersiap diri. Assalamualaikum. Siapa Anda? Anda di sini bertempat di mana? Di atas. Wujud Anda seperti apa? Kejap saja, dia mulai berbagi cerita. Dua, umur Anda sekitar berapa? 100 petang. Anda mengerti bagaimana proses banjir bandang melarjang tempat ini? Banjir atau kondur? Dari atas. Terus? Anda sudah mencoba mengingatkan sama para pengunjung. Caranya bagaimana Anda menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan? meinen Jawa. Dan hasil jalannya. Saya tidak tahu. Dan mengerti tangkang. Karena beli ke sini. Dan saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya mengerti tangkang. Contohnya apa? Ya, disalah gunakannya itu seperti apa? Apakah mereka pacaran yang berlebihan? Macaran terus, kalau ngelakuan uang sama istri suami istri. Oh begitu. Kayaknya gini, kalau di ajaran Islam, orang-orang yang berbuat salah itu nggak langsung diingatkan seperti cara Anda. Mungkin bisa kita bisikin, diberbuat baik. Kan Anda sebagai jin, pastinya bisa membisikkan itu semua. Dan masalah hidangan itu kan datangnya dari Allah. Udah keburu emosi ya. Tapi selain Anda, ada yang mencoba untuk mengusik perbuatan mereka yang salah itu nggak? Dibantu siapa aja Anda? Lalu saat banjir bandang itu menerjang tempat ini, dari mana datangnya lalu sampai mana banjir bandang itu? Terjadi. Kalian itu kembur. Sampai mana tuh? Kira-kira kawasan mana? Pandang. Pandang. Nah, menelan berapa korban jiwa? Terus turban-turban di sini, ini kan nggak semuanya ditemukan. Itu yang lainnya kemana? Ya. Yang jasadnya tidak ditemukan tuh? Yang lainnya kemana tuh? Tertindang atau begitu? Tertindang. Oke. Tapi jasadnya masih ada? Jasadnya tidak ada. Anda masih ingat dengan jumlah 222 itu lebih banyak pemuda-pemudi atau anak-anak kecil atau orang tua? Tertindang atau masyarakat. Tertindang atau masyarakat atau masyarakat. Tertindang atau masyarakat untuk menerjang tempat ini. Itu yang konon bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, Gus ya. Kalau menurut Anda sendiri, benar itu. Apakah ada kandungan sesuatu di dalamnya atau memang bagaimana? Caranya bagaimana untuk menyembuhkan penyakit? Mereka harus berendam di air kolam panas itu atau cukup diminum airnya atau bagaimana? Terus setelah itu, banyak penampakan-penampakan itu siapa? Yang suka menampakkan diri kepada para pengunjung. Wujudnya mereka seperti apa? Terus selain itu? Kalau minta-minta tolong. Terus? Oke. Gini. Makasih sampaikan juga sama sebangsa Anda ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya Gus Iroh, tadi saat kita melakukan proses mediumisasi, banyak sekali mediator yang berpendapat bahwa banjir bandang itu terjadi karena ulah mereka. Kalau menurut pandangan Islam sendiri itu seperti apa sebenarnya Gus? Ada sebuah daru yang mengatakan sebuah rakanan yakin, ma'afal baga min asana tim kamir Allah, wa ma'afal baga misayi tim kamir nafsir. Jadi sebuah kebaikan itu datangnya dari Allah. Sedangkan sebuah keburukan atau kejelekan seperti banjir bandang itu, sebuah bencana ini datangnya dari diri kita. Artinya dari kesalahan-kesalahan kita yang selalu membuat hutan gundul atau mengambil bepatuan-bepatuan. Karena sesungguhnya kekuatan dan kebesaran itu hanya milik Allah. La haula wa la quwata illa billahi la'alil abu. Berarti sebenarnya bencana yang datang itu karena dari kitanya sendiri ya Gus. Jadi bila manusia yang memperbaiki diri, maka insya Allah segala bencana itu tidak akan terjadi. Terima kasih atas informasinya dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.